Intro Sialo anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Ya mister yakin anak-anak Kabarnya sehat Tetap semangat Pada pembelajaran kita kali ini Sebelum kita lanjut belajar Mister selalu ingatkan ya Jangan main di luar Kalaupun harus keluar Dengan terpaksa Dengan menggunakan masker Cuci tangan pakai air yang mengalir dengan sabun Oke bilas minimal 10 detik Oke jaga jarak Hindari kerumunan Kalau mister bisa anjurkan Anak-anak lebih baik tinggal di rumah ya Nah sebelum kita belajar anak-anak Kita berdoa terlebih dahulu Lipat tangannya Tuhan Yesus Terima kasih Di pagi hari ini Kami bersyukur kepada Tuhan Berkatilah pembelajaran kami Berkati anak-anakmu yang akan belajar Berkati juga orang tua yang mendampingi Dalam nama Yesus Haleluya Amin Nah anak-anak Sebelum kita belajar Mister ngajak semuanya yuk Kita tepuk tangan dulu Tepuk tangan Yaitu tepuk semangat Oke Satu Dua Tiga Tepuk semangat Tepuk semangat 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 Ya semua semangat ya Oke hari ini anak-anak Kita akan belajar Masih di tema satu Sub satu Pembelajaran kedua Anak-anak Tema satu adalah hidup rukun Kemarin kita sudah bahas Yaitu Sub satu adalah hidup rukun di rumah Nah kali ini anak-anak Di pembelajaran kedua Kita melihat Kita akan belajar tentang Ayo Siapa yang tahu gambar ini anak-anak Oh iya Betul sekali Ini adalah gambar burung Garuda Nah anak-anak lihat enggak Di dalam burung Garuda ini Di dadanya paling depan terdapat apa Bisa menyebutkan Oh iya Terdapat Yaitu Lambang-lambang sila yang terdapat di panca Pancasila Kemarin kita sudah bahas anak-anak Nah Kali ini kita akan belajar tentang Pancasila Dan penerapan sila-sila yang terdapat di dalamnya Dan yang kedua Kita akan belajar Yaitu Tentang Menirukan Gerakan Yang terdapat di lingkungan kita Gerakan ewan Anak-anak bisa sebutkan Dan juga kita Akan Melihat Mengkapan yang terdapat Pada Bacaan dialog tersebut Oke anak-anak Tapi sebelum kita mulai Sebelum kita lanjut Mister berharap Anak-anak Mohon Dukung channel ini Dengan cara Subscribe Like Comment Dan bagikan kepada teman yang lain Ingat Subscribe itu gratis Ya Like juga gratis Oke Mister tunggu ya Subscribenya dan like Commentnya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih yang sudah Melike Dan juga Subscribenya Oke kita lanjut Garuda Pancasila Adalah Lambang negara Indonesia Nah Terus Burung Garuda Besar Dan gagap Perkasa Anak-anak bisa lihat Disitu Perisai Perisai Memuat simbol Dari sila Sila Pancasila Pancasila Adalah Dasar negara Kita Nah Di dalam Perisai Tadi Ada Simbol Sila Pertama Yaitu Bintang Yang Berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa Kedua Adalah Simbol Rantai Emas Bunyinya Adalah Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Nah Anak-anak Sudah Hapal Semua Yang Ketiga Adalah Simbolnya Pohon Beringin Yaitu Persatuan Indonesia Dilambangkan Dengan Pohon Beringin Keempat Adalah Kepala Banteng Yaitu Kerakyatan Yang dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Kelima Yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dilambangkan Dengan Padi Dan Kapas Lanjut Anak-anak Meniru Gerakan Berjalan Perhatikan Disitu Anak-anak Sedang Berjalan Bagaimana Caranya Berjalan Dengan Baik Yaitu Satu Berdirilah Dengan Tegak Dua Langkakan Kaki Kanan Kedepan Diikuti oleh Tangan Kiri Ketiga Kaki Kiri Kedepan Tangan Kanan Kedepan Kempat Lakukan Secara Bergantian Apa sih Mister Mempatnya Yaitu Menjaga Penyakit Tulang Kalau kita Rajin Berjalan Kedua Kesehatan Jantung Dan ketiga Menjaga Kebugaran Dan masih Banyak Lagi Nah Sekarang Kita Menemukan Ungkapan Yang Terdapat Pada Percakapan Buku Kakak Banyak Sekali Kakak Memang Senang Membaca Buku Wah Kakak Memang Pantas Diculuki Kutu Buku Ayo Kamu Juga Harus Rajin Membaca Ini Ada Buku Cerita Bagus Judulnya Bintang Lapangan Ceritanya Tentang Apa Kak Cerita Tentang Pemain Sepak Bola Yang Rendah Hati Meskipun Sudah Terkenal Berarti Dia Tidak Besar Kepala Ya Kak Terima Kasih Ya Kak Saya Boleh Meminjam Buku Kakak Sama Sama Di Nah Nah Dari Bacaan Tadi Ada Contoh Ungkapan Disini Yaitu Bintang Lapangan Artinya Adalah Pemain Andalan Pemain Top Pemain Hebat Nah Anak-anak Temukan Lagi Ya Ungkapan Yang Terdapat Pada Bacaan Percakapan Tadi Oke Demikianlah Pembelajaran Kita Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Kiranya Anak-anak Masih tetap Semangat Antusias Dalam Pembelajaran Kita Oke Tugas Ada Di Akhir Video Ini Di Belakang Silahkan Anak-anak Ya Jawab Dengan Baik Kerjakan Dengan Benar Dengan Baik Nanti Mister Tunggu Jawabannya Sampai Jam Delapan Malam Tuhan Berkati Dadah Sampai Bertemu Di Pembelajaran Berikutnya